Tiba di lokasi pertambangan rakyat yang berada di wilayah konsesi WIUP KUD Nomontang, kepolisian Polres Bolaang Mengondo Timur bersama Polsek setempat, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, sekaligus memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dalam olah TKP ini, polisi sengaja menghadirkan salah satu teman korban yang selamat dalam peristiwa tersebut. Kasat Reskrim Polres Bolaang Mengondo Timur mengatakan peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu Subuh. Keempat, petambang ilegal ini masuk secara diam-diam ke lokasi pertambangan dengan mengambil material emas tanpa seizin pemilik lahan yang direkomendasikan oleh KUD Nomontang. Saat korban sedang mengambil material emas, tiba-tiba terjadi longsor dan langsung menimpa korban. Korban berhasil dievakuasi oleh teman lainnya dan mengalami patah tulang serius di tangan dan kaki dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobago. Berdasarkan informasi dari hasil keterangan yang kami peroleh, bahwa memang para penambang ini merupakan penambang emas tanpa izin ya, tanpa diketahui oleh pemilik lokasi. Dalam hal ini, pemilik yang mendapat rekomendasi dari KUD Nomontang ya. Para penambang ini yang notabene berjumlah empat orang itu masuk ke lokasi tanpa izin. Sekitar tengah malam, mereka masuk ke lokasi dengan cara menyelinap di lokasi dan melakukan penambangannya. Tapi belum berlanjut penambangan selesai, mereka sudah terjadi peristiwa tertimbunnya batu ke salah satu korban dari para penambang itu. Sehingga kondisi korban sekarang ini masih dirawat di Rumah Sakit. Korban mengalami patah tulang tangan sebelah kanan ya, sebelah kanan dan kaki sebelah kiri ya. Selain akan melakukan pemeriksaan terhadap para penambang tanpa izin, polisi juga akan memanggil pihak KUD Nomontang dan pemilik lahan untuk dimintai klarifikasi terkait peristiwa tersebut yang sudah terjadi sebanyak dua kali berturut-turut. Himbawan dan larangan dari pihak KUD Nomontang dan petugas kepolisian telah dilakukan agar warga tidak melakukan aktivitas pertambangan emas secara ilegal. Namun tidak pernah diindahkan oleh para penambang, sehingga nekat mengambil material emas secara diam-diam atau ilegal.